desember 2021 stadion jis pembangunannya udah mencapai 90% ya udah hampir jadilah karena penasaran gue mau cobain tips suasana sekitar stadionnya untuk saat ini area stadion belum dibuka untuk umum jadi sekirin stadion tuh masih dikasih pagar tinggi Oh ya sebagai catatan stadion ini berada di deket-deket area angkutan barang berlalu lalang dan juga sebelah stadion persis tuh rawak rata api jurusan kota Tanjung Priuk jalan di pinggir jalan itu sedikit ngeri karena trotoarnya enggak lebar-lebar banget dan kontainernya pun kenceng-kenceng jadi harus hati-hati sampai saat ini pekerja masih masih sangat bekerja keras untuk menyelesaikan stadion tapi sebenernya gue nantikan itu pembangunan di sekitar stadionnya kayak titik berhenti transportasi umum untuk keral itu menurut gue nggak rekomen sih karena stasiun terdekat stasiun Ancol dan jaraknya 1,6 km stadion kalau gue cek di di Google Maps lumayan jauh kalau jalan paling biar enak dilanjut angkut atau ojek online kalau mau berangkat stadion dari stasiun Ancol karena yang kita ketahui stadionnya situ kan dikelilingi danau area perkebunan terus ada jalan ketol ditambah lagi Indomaret atau Alfa itu bener-bener jauh sih waktu gue mau isi saldo kartu busway ke Indomaret atau Alfa gue nggak nemu dan udah tanya orang sekitar emang bilangnya lokasi Indomaret atau Alfa itu jauh dari stadion tapi soal transportasi umum gue bilang sih kita nggak perlu khawatir soalnya rencana kedepannya itu mau ada LRT langsung ke stadion itu bagus sih sama sebenernya ada juga opsi busway yang berarti langsung di depan stadion pertama Rute 10k via Terminal Senen ke Tanjung Priuk nanti kita bisa turun langsung di depan Taman BMW depan stadion persis dan yang saat ini udah aktif itu juga ada Rute Jis 3 Harmony langsung ke stadion Jis memang untuk Rute Harmony ke stadion Jis ini belum banyak ya kata sopirnya sih cuman 4 bus dan jarak berangkat antar bus itu 20 menit lumayan sih untuk nunggu bisnya kalau kita mau ke stadion Jis untuk saat ini ya ya karena percobaan jadi wajar sih abisnya belum banyak penumpangnya juga belum banyak semua ini masih dalam proses yang sekarang kita lihat mungkin kedepannya bakal ada perbaikan gitu ya kita doakan saja semoga semua yang dirancanakan itu lancar dan kita semua bisa nyaman dan semuanya bisa menikmati nonton bola di stadion Jis